Sekretaris KPU Kota Payakumbuh, Dipa Persada mengatakan sesuai peraturan Komisi Pemulihan Umum No. 12 Tahun 2016, masing-masing calon dan tim pemenangan diperbolehkan menyediakan alat peraga dan bahan kampanye sendiri. Untuk alat peraga kampanye ada tiga bentuk, yakni baliho, spanduk, dan umbul-umbul. Baliho-baliho tersebut dipasang di tingkat kota, umbul-umbul untuk kecamatan, dan spanduk di kelurahan. Untuk baliho yang disediakan KPU maksimal 5 unit setiap masing-masing pasangan calon. Umbul-umbul 20 unit perpasangan calon per kecamatan, dan spanduk 2 perpasangan calon per kelurahan. Sementara bahan kampanye 4 jenis, diantaranya selebaran, brosur, pamflet, dan poster, di mana disediakan paling banyak sejumlah kepala keluarga yang ada di kota itu. Dipa menyebutkan menyikapi hal tersebut, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan pasangan calon dan tim kampanye untuk membahas permasalahan jumlah penyediaan alat peraga dan bahan kampanye tersebut. Selain itu juga membahas lokasi pemasangannya agar terlaksana keadilan untuk semua pasangan calon sehingga tidak menimbulkan gesekan dan konflik saat pelaksanaan dan proses pilkada.